Warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mereka mengungsi karena dinding rumah nyaris amruk hingga lantai retak dengan kedalaman 1 meter. Sedikitnya 70 warga dukul limbangan di camatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah terpaksa mengungsi karena rumah mereka nyaris amruk, sodara. Warga khawatir hingga kini tanah bergerak di wilayah mereka masih terjadi. Akibatnya 78 rumah warga rusak dan 35 diantaranya nyaris amruk. Dan para pengungsi berharap pemerintah kebatan Brebes segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang aman. Saat ini warga telah menanti hasil pemeriksaan Badan Biologi Kementerian ESPM terkait kondisi tanah. Apakah permukaan tersebut direlokasi atau tidak. Kalau memang harus relokasi berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian biologi. Tapi sudah disiapkan tanahnya? Insya Allah sudah ada. Jadi kami sudah menghilang kepada warga supaya berhati-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan relokasi warga korban tanah bergerak yang menerjang desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Bandung Barat. Berdasarkan data BPBD Bandung Barat, sedikitnya ada 24 rumah, 8 ruangan kelas, 1 unit musola, 1 unit posyandu, dan jalan desa terdampak bencana pergerakan tanah. Sudah berkomunikasi dengan Pak Kadeh, beberapa pihak bahwa insya Allah akan kita relokasi. Dan Alhamdulillah hampir semua masyarakat kepada rumah tangga yang terdapat itu menyetujui untuk kita segera relokasi. Kurang lebih sekitar 2 km dari tempat kejadian. Saya berterima kasih juga kepada Pak Kades, ini ada upaya untuk segera kita meliapkan. Dan terhadap pembangunan rumahnya pun kami sedang berkualitas berbagai pihak, untuk segera kami bangunkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.